Bantuannya, bantuannya, lapan untuk youtube jadwal yang sudah. Kembali di Sergap, pebersihan 22 pelajar SMK ditangkap setelah terlibat tawuran di Jalan Gajah Mada, Jakarta Barat. Seorang pelajar tewas akibat tawuran yang dipicu saling ejek di media sosial. Tawuran ini dipicu saling ejek di media sosial. Untuk tersangka yang sudah kita amankan, jumlah seluruhnya ada 22 dari 2 kelompok, dari pihak KTP maupun gabungan dari kelompok Istanbul, SMK Sentosa, dan JPE 1 Jakarta Pusat. 22 pelajar terancam 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Mif Tawul Ghani melaporkan. Tiga warga jatuh ke sumur sedalam 15 meter saat memperbaiki sumur tua di Goa Sulawesi Selatan. Satu orang tewas, dua lainnya kritis, evakuasi korban berlangsung dramatis. Menggunakan tali dan alat seadanya, warga berupaya mengevakuasi tiga pria yang jatuh ke sumur sedalam 15 meter di Dusun Toka, Desabisoloro, Bungaya, Goa, Sulawesi Selatan. Ketiga korban diduga sudah kehabisan oksigen dan menghirup gas beracun di dalam sumur. Korban langsung dievakuasi ke rumah duka diiringi isak tangis keluarga. Peristiwa terjadi saat ketiga korban sedang memperbaiki sumur tua tersebut. Satu diantaranya terjatuh, dua lainnya berusaha menolong namun turut menjadi korban. Nojeng 55 tahun tewas di lokasi, sementara dua korban lainnya yakni Ansar 22 tahun dan Rahman 35 tahun kritis. Satu korban tewas kini disemayamkan di rumah duka, sementara dua korban lainnya dievakuasi ke rumah sakit. Heri Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bugma, Ainyus melaporkan. Seorang nenek tewas setelah menolak lamaran seorang kakek di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Saat pelaku datang menanyakan tanggal pernikahan, korban meminta tambahan syarat lamaran hingga membuat pelaku emosi. Sejumlah kerabat dan petugas kepolisian mendatangi rumah duka ESE 60 tahun di desa Barugai, Bulukumba, Sulawesi Selatan. Wanita lanjut usia tersebut tewas dengan luka senyata tajam di perut setelah ditikam AR 55 tahun calon suaminya. Peristiwa berawal saat pelaku AR mendatangi rumah korban ESE yang masih berkerabat untuk menanyakan tanggal pernikahan. Namun ESE meminta syarat lamaran tambahan yang tak bisa dipenuhi oleh AR. Merasa dipermerlukan lamaran yang ditolak, membuat pelaku emosi dan langsung menikam ESE 60 tahun dan membunuh HA wanita 65 tahun hingga terluka. HA menjadi korban penikaman karena dianggap oleh pelaku sebagai orang yang mempengaruhi calon istrinya dengan menambah persyaratan agar pernikahannya tidak terjadi. Korban ESE wanita 60 tahun sempat dibawa ke puskesmas Tanete namun tak tertolong. Namun korban perempuan samsidar alias sidar binti cawini memberikan lagi tambahan persyaratan secara spontanitas. Terduga pelaku. Pusai kejadian pelaku menyerahkan diri. Kasusnya dalam penyelidikan. Dari Bulukumba, Sulawesi Selatan, Dirman Anwar melaporkan. Seorang pelaku jamret nyaris babak belur dihakimi warga. Pelaku merampas handphone milik seorang remaja pengendara motor. Pria pelaku jamret nyaris babak belur dihakimi warga di jalan Pulau Belitung, Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Beruntung seorang ibu-ibu langsung mengamankan pelaku dari amukan warga. Istiwa terjadi saat pelaku bersama satu rekannya berboncengan motor menjamret handphone seorang remaja wanita. Korban yang saat itu berkendara motor dengan temannya kaget dan teriak maling hingga mengundang warga. Dikejar warga, pelaku jatuh dari sepeda motornya sementara satu pelaku lainnya kabur. Kemarin melakukan penjamretan di Jalan Seluman dan sekarang sudah diamankan di Satreskrim Polres Tebing Tinggi. Yang baru diamankan hanya satu orang, pelaku dua orang, dan satu orang lagi sedang dilakukan pengejaran oleh Satreskrim Polres Tebing Tinggi. Kasus ini ditangani Satreskrim Polres Tebing Tinggi, pelaku terancam lima tahun penjara. Dari Tebing Tinggi Sumatera Utara, Abdullah Sani Anyus melaporkan. Seorang guru SD Negeri Gunung Kidul, Yogyakarta, ditangkap karena melakukan penipuan kasus investasi trading crypto exchange. Tersangka menipu hingga 8,9 miliar rupiah. AP Guru Sekolah Dasar Desa Banjarjo Tanjung Sari Gunung Kidul ini hanya tertunduk. Guru di Sekolah Dasar Negeri Desa Banjarjo Gunung Kidul ditangkap karena melakukan penipuan investasi bodong jenis crypto. Total kerugian korban mencapai 8,9 miliar rupiah. Pelaku menjanjikan korban mendapatkan keuntungan 5 persen satu minggu sekali. Jumlah uang investasi akan kembali dalam jangka waktu 6 bulan. Pelaku beraksi sejak 2021 dan menjerat 87 korban. Dan pemeriksa kita akhiri jumpa kita dalam berita kriminal sergap edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda selalu waspada. Tati protokol kesehatan termasuk memakai masker, jaga kesehatan Anda dan keluarga. Ini amat tergendari. Tak pernah, seluruhnya jarang kuda-kuda.